Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqin. Wa salat wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'di. Mari berdoa. Wa hum maftah alayna mataka wansur alayna rahmataka wazakirna manajna jajaljalali wal'akibam. Ya, sebagaimana yang disebutkan ini pangkalnya dulu adalah kan, kita berlatih mengenal susunan ayat menurut bahasa Arab yang kita pelajari. Bagaimana susunannya. Kita sudah belajar modelnya ada 10. Ini sudah dicoba latihan. Jadi banyak latihan. Nah, sekarang ini yang penting kita melihat dulu bentuk-bentuk kata. Bentuk-bentuk kata, kemudian susunannya. Baru nanti kalau bisa kenal, baru susunannya sebenarnya. Yang penting adalah bentuk. Kalau bentuk kata itu kan yang sudah kita pelajari sudah tiga modelnya. Pertama mungkin bentuk huruf. Huruf yang sudah kita pelajari selama ini hanyalah huruf apa? Huruf apa yang sudah kita pelajari? Huruf apa, Nawal? Sapira, huruf apa yang sudah kita pelajari selama belajar ini? Huruf apa yang sudah kita pelajari? Huruf apa yang sudah kita pelajari selama belajar ini? kata kerja yang sudah kita pelajari. Kata kerja yang sudah dipelajari atau fiil, apa yang sudah kita pelajari? Ilmadi Itu pun Pak Yahya juga ingatnya Ilmadi Lupa terus ya Berapa jumlah Bentuk Ilmadi 14 14 Siapa sudah hadir juga Najwa 14 Kalau kata benda Kata benda Apa yang sudah Kita pelajari Ayo Najwa Balkis, Nawal, Kira Coba lah agak Kencangan berpikir itu Isim kan atau isim Atau kata benda Kata benda apa yang sudah dipelajari Isim Isim Sarat Oke Dengar isim Sarat Apa lagi Apa lagi selain isim Sarat Isim Sarat kan hanya 4 Itu yang kita pelajari Azah Azihi Tilka Zalika Apa lagi Isim Apa lagi Kata benda Apa lagi Isim Selain itu Isim Kata ganti Kata ganti Atau Damir Isim Sarat Dua baru Apa lagi Kata ganti Yang sudah dipelajari Kata ganti Kata benda yang sudah dipelajari Kata ganti Kepunyaan Kata ganti Kepunyaan Jadi bertukar dia Seperti kalau Kalau Ana itu menjadi Ya Berapa banyaknya itu Tentu sebanyak kata ganti Itu pula Empat 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 Apa lagi Baru empat Baru apa lagi Kata benda Apa lagi Kata benda Apa lagi Kata benda Nama orang Kok Enggak Ingat lagi Apa lagi Selain Nama orang Dia kata benda juga Aliflam Ya Kata benda Pakai aliflam Kata benda Pakai Aliflam Itulah yang sudah dipelajari Selama Belajar ini Nah Sekarang Coba Dipersilahkan Giliran Sudah Ustaz Buat Ini Giliran Ini dulu Ini yang Ini Coba Kenali dulu Bentuk-bentuk Kata Kalau mengerti Nanti bagaimana Susunan Kata Itu terakhir Bentuk-bentuk Kata itu Apakah dia Apa Silahkan Ini Dipersilahkan Ada yang belum Katakan saja Belum Ini Itu sudah Coba silahkan Balkis ada hadir Balkis Hadir Ustaz Coba mulai Silahkan Balkis Ini giliran Balkis Yang satu Baris Ini Silahkan Sebutkan Bentuk-bentuk Katanya Kalau bisa Nanti Jabatannya Mulai Dari sini Mana yang sudah Dipelajari Sebutkan Sudah Kalau Belum Sebutkan Belum Silahkan Sudah 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 Pelajarnya Semua Pelajaran Kita kan Mengenal Bentuk-bentuk Kata Atau Jabatan Kata Menurut Susunan Bahasa Arab Atau Bahasa Arab Di dalam Ayat Al-Quran Tujuan Ini Jadi Waktu Baca Ayat Itu Ngerti Kita Bentuk-bentuk Dulu Coba Silahkan Ini Sampai Tuntas Giliran Balkis Masa Belum Bisa Mengenalinya Tapi Tadi Sudah Disebutkan Apa Huruf Yang Sudah Dipelajari Sudah Apa Kata Kerja Atau Film Yang Sudah Pelajari Sudah Apa Kata Benda Misalnya Kata Ganti Sudah Kepunyaan Sudah Apa Lagi Nama Orang Apa Lagi Kata Benda Pagar Lama Coba Itu Kan Panduan Mengenal Kata Kata Ini Sudah Ada Tulisannya Ayat Al-Quran Belum Bisa Masa Belum Bisa Mengenali Susunannya Saja Mengenali Bentuk 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 Kata Tidak Bisa Coba Siapa Dulu Nawal Silahkan Nawal Ustaz Ini Fi Ha Fi Ha Fi Bagaimana Coba Fi Ha Fi Ha Fi Ha Coba Uraikan Berarti Kan Ini Duluan Yang Nampak Oleh Balkis Coba Sebutkan Apa Apa Itu Fi Apa Itu Fi Ha Kata Ganti Kepunyaan Yang Mana Yang Kata Ganti Ha Ha Ya Boleh Kepunyaan Ya Oke Apa Lagi Fi Ya Fi Fi Huruf Jar Bukan Itu Ha Masa Ragu Pula Dia Huruf Jar Ya Tapi Yang Dijarkan Yang Dijarkannya Tapi Dia Kata Ganti Yang Dijarkannya Yang Dijarkan Itu Ada Kata Benda Biasa Ada Kata Ganti Kata Ganti Itu Buktinya Dijarkan Kalau Aslinya Kan Hiya Ini Kalau Dia Sudah Dijarkan Maka Dia Bertukar Menjadi Bertukar Ha Maka Dia Menjadi Pi Jadi Pi Itu Adalah Huruf Jar Yang Dijarkannya Apa Ha Tapi Kalau Tanya Kok Enggak Beris Bawah Memang Begitu Aslinya Kan Hiya Itu Bukti Dijarkannya Sudah Bertukar Dia Oke Mana Lagi Coba Tuntaskan Yang Satu Ayat Lahum Lahum Bagaimana Pula Lahum Nya Kata Ganti Lahum Juga Huruf Jar Lahum Itu Adalah Lahum Huruf Jar Lahum Huruf Jar Sodara Oleh Spi Maka Yang Dijarkannya Itu Adalah Um Ini Adalah Yang Dijarkannya Ya Um Ini Adalah Yang Dijarkannya Ya Betul Jadi Hum Yang Dijarkan Oleh Yang Dijarkan Oleh Yang Dijarkan Oleh Apa Dijarkan Oleh Oke Kan Sudah Kan Sudah Bisa Seperti Ini Amannya Lagi Sampai Tuntas Ini Lahum Lagi Lahum Ini Lagi Apa Ini Uranya Sama Lahum Berarti Yang Dijarkan Juga Huruf Jar Adalah Lah Jadi Lah Ini Adalah Huruf Jar Huruf Jar Lah Kemudian Ini Adalah Huruf Yang Disiarkannya Oke Mana Lagi Ada Lagi Yaddauna Yaddauna Bentuk Apa Kata Ganti Kata Ganti Mana Ada Kata Ganti Model Model Gitu Pernah Enggak Belajar Kata Ganti Yaddauna Kata Ganti Berapa Banyaknya Kata Ganti Biarpun Kata Ganti Tidak Menjadi Pokok Kalimat Atau Kata Ganti Kepunyaan Atau Yang Dijarkan Ada Enggak Yaddaun Pernah Enggak Diajarkan Dalam Selama Belajar Sepuluh Pola Sepuluh Bentuk Belum Belum Itulah Makanya Belum Mana Yang Yang Sudah Mana Lagi Kalau Gitu Halo Ya Bagaimana Ada Lagi Enggak Wah Sudah Ada Apa Balthiswa Wadan Yang Enggak Sudah Pernah Belajar Belum Belum Akhir Kira Kalau Mas Sudah Pernah Belajar Sudah Tanda Tanya Kata Tanya Ya Tapi Disini Ya Ragu Ya Ini Tidak 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 Kata Penanya Oke Tapi Ini Tidak Kata Penanya Sudah Ragu Namanya Ini Kalau Kata Penanya Misalnya Mah Aza Majalika Gitu Ya Kalau Ini Artinya Apa Ini Namanya Mamos Belum Belajar Kalau Pak Pak Kira-Kira Bisa Dicari Bentuk Seperti Pak 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 Kenali Pelajaran Kita Yang Lama Apakah Dia Bentuk Huruf Apakah Dia Bentuk Kata Kerja Apakah Bentuk Kata Benda Kalau Bentuk Huruf Pi'il Madi Apakah Ada Begini Bentuk Yang 14 Enggak Enggak Tapi Kalau Misalnya Ini Kata Benda Bagaimana Kata Benda Kata Benda Ini Bisa Karena Dia Tidak Bentuk Huruf Kemudian Dia Tidak Bentuk Pi'il Apamadi Berarti Ini Isi Kata Benda Sekadar Gitu Boleh Kata Benda Lalu Kira-kira Kalau Menurut Pelajaran Kita Yang Lama Kita Belajar Subject Predicate Subject Predicate Kalau Gini Bisa Bisa Gak Dicari Lagi Kalau Begini Susunannya Kalau Misalnya Subject Yang Mana Mau Dibuat Kita Biasanya Subject Predicate Sudah 10 Bentuk Ada Enggak Model Di Sini Kalau Bisa Memikirkan Itu Sudah Hebat Menurut Mungkin Yang Masih Berat Berpikir Untuk Itu Nah Sekarang Ini Sudah Jelas Bacaan Tadi Tidak 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 Mungkin Lihim Tidak Mungkin Lehem Ini Pun Piha Sudah Betul Walah Piha Ini Dibaca Tadi Pakihatun Ya Ya Kan Ini Dibaca Ini Tadi Dibaca Pakihatun Disini Pakihatun Seperti Seperti Berarti Ya Kalau Kalau Dulu Berarti Subjek Ini Cuma Sudah Dibalikkan Kita Belum Belajar Itu Tapi Bisa Jadi Sebenarnya Dia Begini Pakihatun Atau Disini Letaknya Pakihatun Mulanya Disini Disini Wafakihatun Lahum Piha Jadi Pakihatun Atau Ini Dipakai Pakihatun Lahum Piha Jadi Kesenangan Atau Buah-buahan Bagi Mereka Lahum Piha Padanya Sorga Dulu Kan ada Ya Fahun Mana Muttakin Bersenang Di atasnya Ya Ada Pakih Jadi Ini 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 Bentuk Banyak Kata Benda Juga Pakih Jama Jama Muzakar Salim Ini Bentuk Perempuannya Pakihatun Pakihatun Pakihatani Pakihatun Jama Jama Muanas Tapi Dia Diletakkan Di Belakang Biasanya Subjek Itu Di Muka Itu Nanti Pelajaran Kita Karena Dia Tidak Pakai Surga Padanya Kaman Itu Ini Wadan Ini Gitu Juga Di Belakang Juga Ini Sebenarnya Tapi Ini Karena Istimah Dulu Kan Semua Sebenarnya Wama Yada Lahum Tapi Ini Belum Belajar Jadi Wala Hum Mayat Daum Ya Bagi Mereka Diuntukkan Baga Mereka Apa Mereka Minta Ya Gitu Ya Tapi Sudah Lumayan Ini Sudah Bisa Mengerti Susunan Susunannya Saja Sudah Mengerti Apa Apa Saja Yang Terdapat Di Dalam Ini Jadi Yang Sudah Kita Ketahui Lahum Jarmajur Pihak Jarmajur Juga Cuma Yang Dijarkannya Kata Ganti Pakihatun Adalah Kata Benda Cuma Tidak Mengerti Jadi Apa Fungsinya Tadi Sebab Karena Terbalik Ini Fungsinya Jadi Pokok Kalimat Ini Sebutan Wa Belum Belajar Lahum Juga Jarmajur Nah Ini Sebenarnya Di Belakang Juga Letaknya Jadi Ini Ma Belum Belajar Tadi Belum Belajar Jadi Itulah Maksudnya Yang Sudah Kita Pelajari Kemampuan Mengenal Susunan Bahasa Arab Di Dalam Ayat Wala 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 Humpi Ha Baki Haktu Wala Hum Mayat Ya Ini Berikut Coba Nawal Silahkan Nawal Coba Kenali Ini Kata Kata Ini Dulu Apakah Dia Kata Benda Apakah Kalau Nantilah Soal Jabatannya Kalau Sudah Ngerti Jabatan Sudah Banyak Menul Silahkan Nawal Nah Silahkan Nawal Yang Di Pelajaran Kita Ini Mengenal Bentuk Bentuk Kata Kan Sudah Kita Pelajari Kata Yang Sudah Kita Kenal Kata Benda Terus Kata Kerja Pi'il Madi 14 Terus Huruf Kan Yang Tiga Kata Ganti Kata Penunjuk Itu Kan Kata Benda Coba Silahkan Lama Raba Mana Lama Pula Lama Ini Kenapa Kesini Dibuat Ini Enggak Ini Kesini Mengenal Mengenal Potong-potongan Dulu Potong-potongan Kata Saja Belum Bisa Dilihat Coba Mana Potongan Potongan Kata Yang Coba Kasih Potongan Potongan Sampai Sampai Mana Ini Yang Mana Berhentinya Yang Mana Suku-suku Kata Potongannya Coba Potongan 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 Iya Maksudnya Yang Satu Kata Mana Salam Salam Satu Mana Lagi Kaulah Kan Kaulah Jadi Jangan Bikin Lak Kemari Berarti Sudah Dua Kaulah Mana Lagi Marobah Mana Mana Atau Min Oh Mirobah Min Jangan Itu Sudah Dua Kata Berarti Min Min Terus Apa Lagi Robah Robah Mana Lagis Rahim 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 Jadi Berapa Kata Ini Lima Baru Terangkan Salamun Bisa Enggak Kenal Kata Kerjakah Kata Benda Huruf Mengukurnya Murah Itu Ingat Bentuk Kata Kerja Empat Belas Apa Enggak Ada Sebentuk Itu Ingat Bentuk Kata Gantin Empat Belas Ingat Untuk Huruf Sembilan Coba Ingat Selain Dari Dua Bagaimana Kira-kira Salamun Ini Kata Kerja Kata Benda Atau Huruf 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 Yang sudah Dipelajari Kan baru Huruf Jar Huruf Jar Bukan Itu Fiil Fiil Apa Ada Ada Model Begitu Fiil Madi Yang 14 Itu Misalnya Berarti Dia Kata Benda Itu Kata Benda Kan Bagai-bagai Kata Benda Yang Nyata Terzahir Bagus Itu Dia Berarti Kata Benda Cuma Jadi Apa Jabatannya Belum Belum Dapat Di Sini Mengenal Itu Aja Mengenal Ini Kata Benda Ustad Kalau Dapat Artinya Oke Salam Salam Berarti Kata Benda Kata Bunda Ini Lagi Ini Bagaimana Apa Bacaannya Tadi Kau 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 Jangan Jangan Diputus Putus Itu Kan Satu Kata Nggak Boleh Pisah Kau 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 Min 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 Terus Membaca Kebelakang Ini Apa Dibaca Tadi Rob 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 Tadi Nawal Baca Rob Sudah Huruf Jar Jadi Rob Berarti Kalau Ini Ini Huruf Jar Ini Yang Dijarkan Berarti Ini Kata Benda Atau Huruf Atau Kata Kerja Kalau Ada Huruf Jar Dijarkan Jerman Cik Ya Berarti Kata Benda Atau Huruf Atau Kata Benda Kata Benda Itu Wajib Kata Benda Karena Di depannya Huruf Jar Bagus Ini Apa Kira-kira Kata Benda Huruf Atau Kata Kerja Rahim 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 Ingati Aja Bentuk Yang 14 Kalau Enggak Ada Lewat Berarti Enggak Kata Kerja Itu Apa Itu Kalau Huruf Hanya Sembilan Yang Dipelajari Bintila Alaf Iruba Enggak Ada Lewat Kalau Rahim Seperti Ini Apa Bentuknya Gila-gila Rahim Itu Kata Kerja Kata Benda Kata Benda Itu Aja Kenal Cuma Kalau Ditanya Di Sini Paling-paling Yang kita Ngerti Jarama Jurur Ini Sampai Sini Yang Kita Paham Pelajaran Kita Oh Ini Jarama Jurur Ini Ustadz Kan Gitu Aja Ini Jarama Jurur Kan Gitu Aja Jarama Jurur Ini Kata Benda Ini Kata Benda Ini Kata Benda Tapi Kita Enggak Mengerti Jabatan Katanya Dalam Kalimat Kalau Diterjemahkan Bisa Keselamatan Selamat Kan Keselamatan Itulah Perkataan Keselamatan Kemudian Itulah Perkataan Dari Rob Yang Maha Penyayang Jadi Ada Kalau Orang Sudah Masuk Surga Nanti Masuk Ke Dalam Taman Yang Indah Maka Keluar Kata Kata Salam Selamat Itulah Ucapan Dari Tuhan Yang Maha Penganyayang Itu Itu Jadi Salamun Salamun Kau Lam Mer Rab Fir Rah Min Salamun Kau Lam Mer Rab Fir Rah Min Ucapan Selamat Selamat Oke Sudah Dua Sekarang Ini Silahkan Najwa Silahkan Najwa Coba Cari Dulu Satu Satu Kata Yang Mana Mana Saja Najwa Sebutkan Najwa Pertama Apa Melompat Itu Untuk Mengenal Menyebutkan Kata-katanya Dulu Seperti Nawal Tadi Berapa Kata Ini Apa Perkata Jangan Disambung Perkata Mana Yang Satu Kata Jangan Jangan Sampai Terpisah Pisa Maksudnya Dipisah Pisa Menurut Kata Pertama Apa Wah Wah Oke Kedua Mata Gak Gak Mungkin Yang Kedua Adalah Imtazu Kan Semuanya Ini Jadi Ini Satu 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 Maka Yang Keduanya Adalah Ini Imtazu Gak 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 Dipisah Dipisah Imtazu Sudah Imtazu Ini Ini Imtazu Baru Ini Mana lagi Coba Yang mana lagi Kata-kata Yang dipisah Baru Dua Mana lagi Berikut Coba selesaikan Sampai Ke belakang Al-Yawmah Mana lagi Ayyuhah Ayyuhah itu Berapa kata Dua Iya Dua kata Ayyuh dengan H Mana lagi Al- Al-Muj Rimu Al-Mujrimunah Al-Mujrimunah Ya Al-Mujrimunah Oke Sekarang Kita Ingin Menjelaskan Bentuk-bentuk Kata Wah Sudah belajar Belum 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 Oke Kalau Imtazu Kira-kira Coba Ditarga-terga Imtazu Model apa Kira-kira Model Walaupun Kita Masih Belajar Tiga Kata Dulu Tapi ini Imtazah Imtah Coba Sudah Ustaz mulai Tadi Imtazah Coba Ini bentuk Apa Bentuk 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 Kata Bendakah Bentuk Kata Kerja Ilmadakah Bentuk Huruf Kata Kata Pendah Kalau Bentuk Ilmadih Yang 14 Kenal Bentuk Yang ke-14 Semuanya Misalnya Nasara Nasara Nasaru Tuhan Ini pun Bisa juga Imtazah Imtazah Imtazu Bentuk 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 Kata Kerja Kan berarti Bentuk Kata Kerja Yang Pilmadi Cuma Pilmadinya Sudah Tiga Huruf Lagi Bertambah Alif Samata Jadi Imtazah 1 Imtazah 2 Imtazu Itu banyak Imtazat Imtazah Imtazna Imtaztumah 14 Lupa Bentuk Bentuk Ke-14 Itu Ingat Ingat Berarti Ini Kata Kerja Kan Mirip Coba Al-Yaum Ini Coba Apa Ini Kata Benda Kata Kerja Atau Huruf Kata Benda Kata Benda Dia pakai Al Pakai Al Ini Sudah Pernah Belajar Ayu Dengan H Ayu Ayu Belum Belum H Kalau H Saja Kalau H Saja Itu Kata Benda Kata Benda Apa Kepunyaan 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 Sampai dulu Sebenarnya Ayu Hayah Kalau Al-Mujrimuna Jamak Jamak Muzakar Jamak Muzakar Apa Muzakar Salim Apa Tandanya Akhirnya Ada Waw Samanun Kemudian Pangkalnya Ada Min Ataupun Yang Lain Seperti Pak Atau Ada Alip Bisa Dikenali Pak Alip Jamak Muzakar Sudah Selesai Itu Cuma Kalau Apanya Tentu Enggak Bisa Kita Jabatan Jabatan Kalau Arti Pun Mungkin Kebagian Bisa Kalau Waw Bisa Arti Sudah Cepat Waw Artinya Dan Kalau Imtazu Imtaza Imtaza Imtazu Berarti Nyata Jelas Jadi Jelaslah Mereka Atau Nyatalah Mereka Hari Itu Nanti Hari Akhirat Itu Kita Kan Habis Meninggal Juga Di Dunia Habis Hidup Dunia Kan Nanti Menemui Akhirat Maka Nyatalah Mereka Hari Akhirat Itu Nyatalah Bagi Kamu Teranglah Bagi Kamu Hari Ini Hayyuhal Mujrimun Hay Orang Orang Ini Wahai Wahai Orang Yang Berdosa Mujrimun Orang Jadi Kalau Nanti Hari Akhirat Sudah Ada Nyatalah Bagi Kamu Hay Orang Berdosa Jadi Yang Bentuk Kata Ini Berbentuk Jama' Muzakar Ini Kata Damir Ini Adalah Kata Benda Ini Ada Pil Madi Itu Pelajaran Kita Gunanya Kita Membaca Al-Quran Supaya Ngerti Ini Terakhir Safira Panjang Safira Coba Hurekan Dulu Perkata Safira Yang Mana Dipisah Pisah Mana Yang Satu Kata Silahkan Safira Mulai Dari Sini Sampai Ke Bawah Agak Panjang Sikit Alam Apakah Kedua-duanya Satu Kata Atau Satu Atau Dua Kata Ini Adalah Dua Kata Asad Kan Kata Pernanya Itu Ahaz Hal Asad Ah Sudah Itu Mana Lagi Lam Lam Mana Lagi Am Kalau A Ini Setali Dengan Ini Kalau Ini Satu Ini Jadi Satu Dua Tiga Mana Lagi Coba Yang Ini Bagaimana Mengeregannya Sepira Berapa Kata Berapa Kata Itu Berapa Kata Dua Dua Oke Ini Ya Ini 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 Tersendiri Kemudian Bani Terus Ini Lagi Adam Sudah Ini An Ini La Ini Tak Budu Ini Shay Ini Inna Sudah Ini Hu Terus Ini La Ini Kum Ini Aduun Itu Mubinun Nah Itulah Kata-katanya Jadi Mengenal Mengenal Potong-potongan Kata itu Coba Coba Kenali Dulu Sepira Kalau A Kenal Apa A Apa Itu Isim Huruf A Atau Kata Kata Bendakah Kata Kerjakah Atau Huruf Sudah Belajar Sudah Belajar A Kata Penanya Kalau Lam Sudah Belajar Tidak Sepira Belum 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 Kalau Bentuk Akhad Sudah Belajar Enggak Akhad Belum Belum Kalau Ilaikum Sudah Belajar Apa Enggak Apa Itu Jarmah Jurur Ya Begini Sudah Belajar Belum 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 Adam Huruf Apa Itu Adam Nabi Adam Huruf Apa Itu Kalau Nabi Adam Itu Apa Itu Kata Benda Atau Kata Kerja Atau Huruf Nabi Adam Kan Namanya Adam Muhammad Isa Yusuf Apa Itu Kata Bendala Kan Namanya Saja Ada Lupa Sepira Kalau An Sudah Belajar Sepira Belum Ingatilah Pelajarannya Sudah Ada Belajaran Atau Belum Belum Kalau La Belum Kalau Tak Budu Begini Ini Beda Ini Kalau Ini Ada Ada Tapi Dia Tidak Pake Tabak Belakangnya Mungkin Mirip Mirip Tak Budu Dengan Amtaz Kalau Ini Film Adi Kalau Ini Sudah Belajar Enggak Model Gini Film Adi Yang 14 Itu Kan Ini Kalau Ini Mungkin Tak Bada Tak Bada Tak Budu Tidak Ada Ini Belum Belum Belajar Ini Film Belum 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 Belajar Kalau As-Saitan Ini Sapira Bagaimana Mudah Apa Itu Mana Pula As-Saitan Kalau Jamaat Jamaat Apa Ini Mana Pula Jamaat Muzak Muzak Salim Tua Semenun Seperti Ini Kalau Ini Saitan Bagaimana Saitan Apa Itu Ada Film Madi Seperti Ini Film Madi Yang 14 Misalnya Nasara Zahabah Ada Model Begini Pak Pak Kalip Lam Lagi Dia Siapa Dapat Ini Kata Bendakah Kata Kerjakah Atau Huruf Nah Itulah Pak Kalip Lam As-Saitan Kata Benda Ya Coba Kalau Inna Sudah Pernah Belajar Tidak Inna Sudah Pernah Belajar Inna Sudah 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 Pernah Belajar Inna Atau Belum Coba Ingati Pelajaran Yang Selama Ini Sudah Pernah Belajar Inna Nawal Belum 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 Pernah Mana Pernah Kita Belajar Inna Kalau Hu Apa itu Sepirah Hu Ha Damir Ya Oke Kalau Lakum Apa itu Sepirah Lakum Bisa Nggak Durekan Lakum Sebanyak Aku Dari Ateh Tadi Yang Mana Huruf Jarnya Yang Mana Dijarkan Kum 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 Ini Sebelum Dijarkan Apa Bentuknya Sebelum Dia Dijarkan Ayo Berlemba Memacu Ingatan Sebelum Dijarkan Laku Sebelum Dijarkan Kum Apa Bentuknya Najwa Balkis Ya Kenapa Ustaz Enggak Nyimak Tadi Sebelum Dijarkan Lain Lain Kan Huruf Jarkum Ini Dijarkan Sebelum Dia Dijarkan Apa Bentuk Aslinya Kum Belum Salah Apa Ila 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 Itu Ila Huruf Jar Pula Ini Yang Lam Huruf Jar Ini Ila Ini Pungkan Dijarkan Ini Sebelum Dia Dijarkan Ini Ini Dijarkan Pula Ila Kum Inilah Kum Dijarkan Pula Sebelum Kum Ini Sebelum Dijarkan Apa Bentuk Aslinya Ayo Berlomba Coba Ingat Dulu Bentuk Kata Ganti 14 Itu Yang Mana Dia Sebelum Punya Kepunya Am Nah Kamu Kama Humah Humah Kalau Humah Tetap Humah Kalau Humah Dia Berdua Kalau Ku Kum Dia Bertiga Iya Tapi Sebelum Dijarkan Itu Apa Bentuk Aslinya Bentuk Aslinya Apa Kum 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 Eh Nah 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 Kum Ini Jamah Atau Satu Atau Dua Ini Jamah 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 Untuk Siapa Untuk Anta Kenapa Anta Satu Eh Antum Haa Itu dia Iya Gitu Yang Yang Sekolah Yang Sekolah Arab Itu Dia Pintar Jadi Waktu Ya Ingat Saja Hua Hum Hum Kia Hum Mah Nah Anta Antum 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 Anah Nah Nuh Kalau Dijarkan Itu Bertukar Laka Lakum Lakum Kalau Adun Ini Bentuk Apa Ini Sapira Adun Kata Benda Kata Kerja Atau Huruf Halo Halo Sapira Jauh Nasi Maaf Halo Sapira Adun Ditakuk Takuk Kata Benda Kata Kerja Mana Ada Enggak Berarti Sapira Enggak Hapal Bentuk Kata Kerja Itu Kata Kerja Coba Ditulis Diulang Nasara Nasara Nasaru Pataha Pataha Patahu Darabah 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 Ada Nggak Model Aduh Gitu Ada Berarti Nggak Kata Kerja Ini Apa Lagi Huruf Misalnya Ada Nggak Huruf Jarmodel Gini Yang Sembilan Nggak Juga Berarti Jatuh Ke Kata Kalau Mubinun Bagaimana Mubinun Coba Sapira Terakhir Mubinun Kata Benda Kata Kerja Atau Huruf Ingat Saja Bentuk Kata Kerja 14 Itu Bentuk Tapi Kalau Ada Bertemu Nanti Misalnya Zolam Tuh Pasti Kata Kerja Itu Zolam Na Pasti Kata Kerja Kan 14 Ingat Nawal Najwa Sapira Balkis Ingat Kita Ini Mengenali Ayat Mengenali Bentuk Bentuk Katanya Inilah Kalau Diartikan Apakah Belum Diartikannya Apakah Tidak Apakah Tidak Aku Janjikan Kata Kata Allah Aku Sudah Janjikan Kan Sudah Beri Peringatan Kata Allah Kepada Kamu Hai Manusia Kepada Kamu Ya Bani Adam Kita Bani Adam Keturunan Adam Apakah Tidak Telah Kujanjikan Kepada Kamu Hai Bani Adam Kau Sudah Kukatakan Sudah Kuanti Wanti Allah Ta'budis Sayfana Bahwa Jangan Kamu Penghambakan Dirimu Kepada Setan Setan Itu Ada Gunanya Untuk Kesempurnaan Hidup Kita Diberi Allah Tapi Rupanya Masih Banyak Orang Memperturutkan Setan Bangka Dikatakan Allah Jangan Kamu Sembah Jangan Kamu Perturutkan Keinginan Setan Sesungguhnya Setan Baliknya Bagi Kamu Manusia Adalah Musuh Yang Nyata Jadi Manusia Itu Maka Dia Disebut Budak Karena Dia Diperbudak Oleh Berbagai Keinginan Maka Perbudak Kanlah Diri Kepada Allah Baru Selamat Ini Maka Di bawah Ini Ada Belum Belajar Belum Belajar Belum Belajar Ini Kalau Ini Wajib Sekarang Berlomba Coba Berpacu Coba Nawal Dulu Silahkan Nawal Sudah Belajar Kita Model Ini Nawal Apa Belum Nawal Ini Calon Pemimpin Pesantren Nanti Di Madura Sudah Belajar Ini Apa Belum Nawal Sudah Sudah Sampai Mana Sudah Belajarnya Nawal Coba Baca Dari Wakan Eh Mana Belajar Wakan Pernah Ini Sudah Ini Sudah Belajar Yang Merah Merah Sudah Belajar Belum Sudah Coba Baca Sampai Dimana Sudah Belajar Coba Baca Kasih Baris Berarti Lupa Pelajaran Coba Balkis Balkis Ulang Ulang Apa Haza Haza Sirot Mustakim Coba Si Najwa Najwa Lupa Kali Kamu Pelajaran Semua Haza Sirot Mustakim Sirot 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 Jadi Apa Gunanya Sepira Menjadi Apa Gunanya Sirot Jabatan Kata Ini Dalam Kalimat Sepira Itu Itu Ragu Bang Kalau Nak Kunjung Kalian Pandai Mana Pokok Kalimat Silahkan Berlomba Mana Pokok Kalimat Ini Haza Haza Mana Sebutan Sirot Sirot Kenapa Sirot Barisnya Karena Menjelaskan Karena 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 Sebutan Iya Kenapa Sebutan Itu Barisnya Karena Undang-Undangnya Begitu Gak Boleh Sirotan Gak Boleh Siratin Cuma Misalnya Ada Di belakang Terkait Mustakimun Ini kan Barisnya Kan Sirotun Ini Sirotun Ini Sirotun Ini Mustakimun Yang Mustakimun Ini Yang Mustakimun Di belakang Ini Kata Satu Kata Ini Lagi Sudah Belajar Kita Belum Coba Berlomba Ustaz Tanya Semuanya Coba Sapira Dulu Sudah Belajar Mustakimun Itu Jabatannya Jabatan Bukan Bentuknya Belum Kalau Najwa Najwa Lagi Kamar Mandi Ustaz Kalau Balkis Belum Nah Belum Jadi Kita Pelajaran Kita Yang Mana Baru Belajar 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 Sirotun Itu Belajaran Belajaran Keberapa Dulu Pertama Jadi Itu Makanya Betul Kita Perhatikan Sama Matematika Pelajaran Kita Kalau Belum Belajar Belum Belum Buduni Belum Ya Cuma Paling-paling Ya Yang Ini Itu Pun Payah Baru Nah Jadi Maka Disini Kalau Diterjemahkan Bahwa Dan Bahwa Atau Agar Kamu Sembah Kalau Disini Kan Dilarang Janganlah Kamu Menghambakan Diri Kepada Setan Jangan Memperbudak Diri Kamu Kepada Setan Jangan Diperbudak Diri Itu Lagi Kepada Setan Karena Itu Bahwa Kamu Perbudak Diri Kamu Kepada Aku Jadi Jadi Budak Allah Kamu Perbudak Diri Kepada Aku Kalau Perbudak Diri Kepada Allah Akunya Kalau Mau Memperbudak Diri Kepada Budak Allah Inilah Jalan Yang Lurus Inilah Jalan Yang Lurus Jadi Jalan Yang Lurus Jalan Yang Benar Jadi Hidup Di Dunia Ini Kalau Kita Jadi Budak Allah Sudah Benar Yang Tidak Benar Kita Menjadi Budak Selain Dari Allah Maka Teraniayalah Hidup Maka Orang Leluhur Leluhur Nenek Moyang Dulu Dan Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Apabila Orang Memperturutkan Bukan Kehendak Allah Sengsara Hidupnya Itulah Harapan Opung Atau Pak Bapak Tua Atau Ustadz Kepada Kalian Semua Itu Makanya Mengerti Isi Quran Bacanya Jadi Kalau Di Sini Walahum Tihah Pak Kihatu Walahum Bayat Salam Kau Lamm Rabb Rahim Wamtaz Yawma Ayyuhal Mujrim Alam A'had Ilaikum Ya Bani Adam Allah Ta'bud Syaitan Innah Ulakum Adum Mujib Wa Wa A'ne Budu Nih Haz Zasor Atum Ustadz Ya Bukan Bacanya Saja Kita Ngerti Jawa Sama Model-model Katanya Ngerti Begitu Nanti Harapan Ustadz Kalian Semua Kalau Nanti Sudah Besar-besar Sudah Berjadi Mahasiswa Sudah Jadi Ibu-ibu Pandai Seperti Ustadz Senang Sekali Ustadz Itulah Yang Ditinggalkan Kalian Semua Sampai Sini Pelajarannya Mari Berdoa Allahumma Fakir Wa'alimna Lik Wa ta'wil Subhanakallah Wa'binamdika Wa'binamdika Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Terima kasih Ustadz Sama-sama Nah